Astagfirullahaladzim Jadi ketika kita ada pergerakan dia mau lari, kita langsung tangkap ekornya pak Ekornya kita tarik pak, kita tarik karena kurang lebih saat itu yang narik itu kurang 7 orang warga ya Tak sanggup lagi merawat dan memberi makan sekor buaya, seorang warga di kota Depok, Jawa Barat meminta bantuan damkar kota Depok Untuk mengevakuasi buaya yang telah 10 tahun dipeliharanya Petugas yang datang sempat mendapat kesulitan ketika mengevakuasi buaya bertubuh 3 meter itu Karena buaya sempat berontak dan hampir menyerang petugas Akhirnya buaya dibius dan dibawa ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Warga di Sukabumi Jawa Barat diresahkan oleh kehadiran seekor lutung Jawa yang berkeliaran di permukiman warga Satwa dilindungi itu telah 5 hari berada di kawasan permukiman Diduga lutung Jawa keluar dari habitatnya untuk mencari makan Tugas BKSDA Sukabumi yang mendapat laporan warga segera mengevakuasi hewan primata itu Di tuban Jawa Timur seorang ibu menangkap sekor ular sanca dengan tangan kosong yang memangsa ternak milik tetangganya Kejadian itu berawal ketika seorang tetangga memberitahu Kalau ada sekor ular sanca besar yang sedang memangsa ternak di kandang Dengan berani seorang ibu kemudian memukul ular itu Ular besar pun berhasil ditangkap Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu Di Sidoarjo, Jawa Timur dengan alat seadanya Warga mengevakuasi sekor ular sanca yang bersembunyi di toilet musola Ular pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak ke toilet musola Hewan melata itu kemudian ditangkap oleh warga sekitar Nantinya ular akan diserahkan ke BKSDA Jawa Timur Petugas Damkar Kota Parepare, Sulawesi Selatan Nampak sibuk membongkar sebuah lubang yang berada di fondasi rumah Diketahui seekor ular piton dengan panjang 2 meter Sedang bersembunyi di dalam lubang Sebelumnya dilaporkan kalau ular sempat berkeliaran di permukiman warga Hewan itu kemudian ditemukannya bersembunyi di lubang fondasi Petugas yang datang kemudian membongkar lubang persembunyian Dan berhasil mengevakuasi ular sanca itu Nantinya ular sanca akan dilepasliarkan kembali ke tempat yang jauh dari permukiman Bertubuh besar dan bercorak batik di kulitnya Reptil melata ini memang sering berada di lingkungan perumahan Ular sanca memang sering berburu mangsa di sekitar permukiman Bahkan tak jarang reptil panjang ini sering ditemukan berada di pelafon rumah Atau di kandang tenak milik warga Tikus dan hewan ternak menjadi mangsanya Rusaknya habitat dan sulitnya mencari mangsa Menjadi sebab ular masuk ke permukiman warga Memasuki awal tahun adalah bulan di mana telur-telur ular mulai menetas Maka tak jarang banyak ditemukan bayi-bayi ular di lingkungan rumah warga Di Cekarang Bekasi, sekor ular sanca berukuran besar ditangkap oleh warga yang sedang mengadakan kegiatan kerja bakti Ular yang bersembunyi di lalang itu ditemukan oleh salah seorang warga Namun naas, saat proses evakuasi, tangan salah seorang warga malah digigit oleh ular besar itu Bekas giginya tuh, bekasnya masih hitam Siang itu, seorang warga melintasi jalanan kampung Namun langkahnya terhenti ketika melihat banyaknya bulu-bulu ayam berserakan di rumputan Warga itu nampak curiga, seperti ada yang tidak beres Curigaan itu pun terbukti ketika melihat sekor ular besar melintas di rumputan Astagfirullahaladzim, rumah ular Karena takut, warga itu pun lari menghindar Jaya yang akan keluar rumah dipanggil oleh warga yang tadi melihat ular di jalan Warga itu menceritakan tentang ular yang dilihatnya Mereka kemudian berinisiatif untuk mengandakan kerja bakti membersihkan lingkungan Esok hari, warga mulai berkumpul dan mengadakan kerja bakti Membabat rumput dan membersihkan area sekitar agar tak menjadi tempat persembunyian ular Jadi pertama kali ini saat kita bersih-bersih, bersih-bersih tanah pasos ini Itu kan kita ada semak-semak tuh Pak Jadi semak-semak itu ketika kita bersihkan ada kayak karet gitu Pak, ngebal gitu Pak Ketika kena arit itu ngebal gitu Pak Setelah 2-3 kali ngebal itu kita periksa tuh Pas periksa ternyata ada ular yang melingkar Seorang warga kemudian menyuruh Jaya membersihkan ilalang yang belum dipotong Jaya pun bersiap memotong ilalang yang tinggi di depannya Namun ketika akan memotong ilalang, alat yang digunakan terasa menyentuh suatu benda Karena penasaran, Jaya kemudian menyingkap ilalang di depannya Astaghfirullahaladzim Betapa kagetnya Jaya melihat ular besar berada di tengah ilalang Ia pun panik dan berteriak memanggil para tetangganya Warga pun segera datang dan menangkap ular sanca berukuran besar itu Jadi ketika diketahui kalau itu ada ular, langsung kita kumpul warga, kita sama-sama evakuasi dulu. Jadi larinya itu kan pelan pak, ular itu. Jadi ketika kita ada pergerakan dia mau lari, kita langsung tangkap ekornya pak. Ekornya kita tarik pak. Kita tarik karena kurang lebih saat itu yang narik itu kurang 7 orang. Namun naas bagi Jaya, ketika menangkap sang ular, tangannya digigit reptil ganas itu. Jaya menahan sakit akibat luka gigitan ular di tangannya. Berapa saat kemudian, warga segera melarikan Jaya ke klinik terdekat. Waktu pelan kapan, ya warga itu udah mulai bergerak. Yang belakang udah pandai keramannya, saya langsung lari ke depan. Waktu penangkapan, saya salah ini, banyak gemangaf, saya salah-salah masuk ke tangan. Dan langsung kep gitu. Untung gigitan ularnya tidak terlalu dalam pak. Kalau dalam, bapak bisa dijahit ini. Dokter membalut luka bekas gigitan ular sanca di tangan Jaya. Untung gigitan tidak membahayakan nyawanya. Akan tetapi patukan reptil liar itu membuatnya trauma. Apalagi jika melihat rumput ilalang. Kita bersyukur sama wangga-wangga sini, cepat evakuasi itu. Sobat penyitas, ular sebenarnya selalu menghindari jika bertemu dengan manusia. Keberadaannya sangat misteri dan sulit untuk ditemukan. Tapi bukan berarti ular tidak berbahaya. Jika merasa terancam, tak segan ular menyerang dan melukai manusia. Untuk menghindari ular berada di lingkungan kita, bersihkanlah semak beluka dan ilalang yang berada di area lingkungan. Bersihkan sampah dan buanglah sisa makanan pada tempatnya, agar tikus-tikus tidak berada di sekitar rumah. Karena tikus adalah makanan favorit bagi ular. Terima kasih telah menonton!